Halo, terima kasih sudah menonton video ini. Jika ingin tahu lebih lanjut, apa itu Double Design Pin? Jangan matikan videonya ya. Perkenalkan, nama saya Anton Setiawan, saya sebagai account manager di Powerflow Solution. Saya sudah bekerja kurang lebih 20 tahun di industri Valve. sebagai application engineer, product manager, dan posisi lainnya untuk produk-produk seperti safety valve, contour valve, saturn valve, manual valve, ball gate, globe, check, butterfly, dan lainnya. Jika ingin lihat profile saya, silakan cek linkin saya. Mungkin teman-teman masih penasaran, desain Double Pin itu apa sih? Sebenarnya itu adalah adjusting ring pin. Lalu, apa gunanya? Mari kita bahas lebih lanjut yuk. Spring Loaded Safety Valve memiliki beberapa tipe. Ada yang tidak memiliki adjusting ring, ada single adjusting ring, dan ada yang double adjusting ring seperti gambar ini. Lalu, apa fungsi ring tersebut? Mari kita lihat langsung dari video animasi berikut. Safety Valve ini memiliki dua pin. Ketika tekanan operasi naik mendekati setting pressure 100% dalam grafik tersebut, fluida sudah keluar sebagian, tetapi valve masih dalam kondisi tertutup. Lalu, menjelang setting pressure sekitar kira-kira 98% sampai 99%. Valve dalam kondisi yang dikenal dengan kata simmer. Ini seperti proses memasak air. Di mana menjelang air mendidih, tutup kettle, mulai bergetar sebelum mengeluarkan bunyi. Lalu, kita bisa lihat disk terangkat ke atas, dan fluida keluar. Dalam animasi ini adalah steam. Fungsi lowering di bawah yaitu untuk mengatur proses opening tersebut. Cepat atau lambat proses opening diatur dari lower adjusting ring. Semakin tinggi, settingan lowering akan semakin cepat proses openingnya. Sedikit simmer dan biasanya akan lebih terdengar suara popping. Sebaliknya, jika diturunkan, energi yang terkumpul di huddling chamber lebih banyak terbuang. Sehingga lebih banyak seamernya dan opening agak lebih lambat. Coba diperhatikan saat popping, safety valve tidak mencapai full lift. Apa penyebabnya? Ini dikarenakan kapasitas fluida yang keluar belum cukup. Sehingga overpressure tidak mencapai batas full lift. Setelah kapasitas bertambah, overpressure terus naik, maka safety valve baru full. Dilanjutkan dengan kenaikan overpressure seiring dengan naiknya kapasitas fluida yang dikeluarkan. Setelah kapasitas vessel atau boiler berkurang, safety valve akan kembali turun. Dalam hal ini, posisi turun akan ditentukan oleh adjusting ring bagian atas. Seberapa cepat safety valve akan turun, dan di posisi berapa persen liftnya. Desain safety valve seperti ini kebetulan memiliki overlap cooler yang membantu mengimbangi opening dan closing. Mari kita lihat lebih jauh lagi sebelum valve tertutup kembali. Posisi ini kembali diatur oleh adjusting ring bagian bawah kembali, sampai valve kembali pada posisi normal. Lalu apa keunggulan dengan safety valve dengan desain double pin seperti itu? Pertama, opening dan closing dapat diadjust, dan sangat berfungsi ketika dipakai untuk mengatasi valve chatter. Dengan adanya blowdown ring, kita bisa mengatur closing di bawah inlet pressure drop piping. Kita bahas lain kali aja ya, untuk masalah chatter dan cara mengatasinya. Kedua, hal penting lainnya, closing dapat diatur sedekat mungkin dengan setting pressure, sehingga operasi boiler atau vessel lebih efisien. Contoh, 4% blowdown, berarti bapak ibu dapat melakukan penghematan sebesar 3-6% kapasitas dari tipe lainnya. Tekanan yang turun lebih banyak. Untuk pressure vessel seperti steam, kilangan tekanan berarti kilangan waktu untuk cepat kembali ke operasi normal. Kilangan steam berarti kilangan uang dari proses pembakaran kembali. Kehilangan steam berarti kilangan kapasitas, sebesar hilangnya steam tersebut. Jika ini digunakan untuk oksigen, nitrogen, atau gas berharga lainnya, berapa banyak loss uang ketika terjadi overpressure? Berapa sih selisih harga antara desain tanpa pin? Berapa harga dengan double pin atau dengan satu pin? Khusus untuk small boiler atau small pressure vessel dengan tekanan rendah, yang mungkin hanya memakai ukuran PSV dengan size 1.5 inci sampai dengan 2.5 inci, berapa selisih harga unit tersebut, dibandingkan dengan loss yang tidak terlihat. Mari kita lihat power flow solution product. Kita mulai lebih dulu dengan brown safety valve dengan single pin dan double pin. Brown safety valve ini bisa dipakai untuk pressure vessel dan juga boiler. Mari kita lihat satu persatu modelnya yuk. Ini untuk liquid, steam, dan gas service. 1551 series ini untuk steam, dan gas service. 1541 strip 3 series ini untuk liquid, steam, dan gas service. 1543 strip 3 ini high capacity untuk service, liquid, steam, dan gas service. Untuk flange design, available juga pada model di 1541 strip 3, dan 1543 strip 3. Fiturnya apa sih untuk model-model series tersebut? Pertama, semua desain ini memiliki flat disk. Kedua, comply dengan asme design standar. Ketiga, high capacity dengan smaller body. Ini memiliki keuntungan dalam pemilihan ukuran valve, yaitu lebih kecil dari valve kompetitor yang standar. Keempat, internal design untuk small size valve dengan guide. Baik wing guide, ataupun full guide. Memang ada desain lain tanpa guide? Jawabannya ada. Kita bahas lain kali ya. Lalu, apa keuntungan dengan memiliki guide? Yang jelas, linearity valve ketika open dan close lebih baik. Proses repair jauh lebih mudah dibandingkan dengan model yang tanpa guide sama sekali. Sekian dan terima kasih.